Ya, di video ini saya akan memberikan tutorial terbaru dan terlengkap cara mengubah tampilan WhatsApp Android menjadi seperti WhatsApp iPhone, lengkap dengan nada notifikasi dan nada di ring iPhone, serta cara yang saya memberikan ini tidak perlu menghapus WhatsApp Ori, dan chat WhatsApp juga tidak bakal hilang. So, pastiin untuk disimak videonya dengan baik. Oke, jadi step pertama, silakan download WhatsApp iPhone-nya, link-nya bisa kalian cek di kolom komentar yang saya pin. Setelah kalian download, silakan diekstrak file WhatsApp-nya terlebih dahulu. Jika dimentakan password saat mengekstrak, kalian bisa masukkan seperti ini. Dan ya, setelah diekstrak, kalian bisa langsung aja install WhatsApp iPhone-nya. Nah, setelah WhatsApp iPhone-nya sudah terinstall, silakan keluar dulu. Selanjutnya, buka WhatsApp Android kalian. Masuk ke perangkat tertaut. Jika sudah seperti ini, silakan kembali. Kemudian, buka WhatsApp iPhone yang sudah kalian install tadi. Pada halaman ini, tab titik 3, lalu tautkan perangkat. Nanti akan muncul kode QR. Nah, pada tab ini, kita akan men-scan kode QR-nya ini ke WhatsApp Android kita. Dan satu-satunya caranya yaitu dengan memfoto kode QR-nya ini. Kemudian, fotonya kita scan. Jadi, silakan kalian pinjam dulu HP teman kalian atau HP saudara kalian untuk memfoto kode QR-nya ini. Nanti foto tersebut akan kita scan pada WhatsApp Android. Dan ya, setelah berhasil di-scan, selanjutnya tinggal kita cek WhatsApp iPhone-nya. Dan jika sudah seperti ini, silakan tunggu sekitar 1 minitan. Kemudian, tutup semua aplikasi. Dan buka lagi WhatsApp iPhone-nya. Maka otomatis kalian sudah berhasil memakai WhatsApp iPhone. Dan setelah saja semua chat kalian bakal tetap ada. Jadi, ini benar-benar aman. Oh iya, jadi sekarang kalian punya 2 aplikasi WhatsApp. Yaitu ada WhatsApp Android. Dan juga ada WhatsApp iPhone. Jadi, terserah kalian mau pakai yang mana. Tapi kalau saya sendiri, untuk WhatsApp Android-nya ini saya akan taruh di folder lain. Karena saya hanya mau fokus pakai WhatsApp iPhone saja. Dan tentunya WhatsApp Android ini juga masih bisa dipakai jika kita mau. Jadi, ya, kira-kira seperti itu. Nah, saya juga sarankan kalian untuk mengikuti settingan yang saya pakai. Agar tampilan WhatsApp iPhone kalian benar-benar persis seperti WhatsApp iPhone asli. Seperti tampilan ukuran ikon, model gaya huruf, serta jarak antar baris. Ini saya tampilkan setelan bawaan di sebelah kiri. Dan setelan dari saya yang ada di sebelah kanan. Kalian bisa lihat sendiri perbedaan ukuran, model gaya huruf, dan jarak barisnya. Settingan yang saya pakai ini berdasarkan WhatsApp dari HP iPhone asli. Karena saya juga punya HP iPhone 12 Pro Max. Jadi, settingan saya ini sudah saya atur semirip mungkin. Jadi, kalau kalian mau, kalian juga bisa pakai settingan yang saya pakai. Nah, untuk video settingannya, itu sudah pernah saya buat sebelumnya. Nanti link videonya bisa kalian cek di kolom komentar yang saya pin. Silahkan teman-teman nonton video tersebut. Kemudian, untuk teman-teman yang pengen download nada notifikasi dan nada di ring iPhone. Itu juga sudah saya cedakan pada link yang ada di kolom komentar. Oh iya, WhatsApp iPhone saya baikkan ini juga memiliki banyak fitur tambahan. Seperti bisa lihat chat asli sebelum di-edit. Begukan terakhir dilihat. Anti-hapus pesan Anti-hapus status Atur siapa yang bisa memanggil kita Dan masih banyak lagi. Jika misalnya kalian tertarik untuk mengetahui semua fitur pada MB WhatsApp iOS ini, Kalian bisa cek ke playlist channel Zhome Lihat saja pada playlist fitur MB WhatsApp. Di situ sudah saya bahas secara lengkap. Jadi, kalau kalian tertarik, kalian bisa nonton video yang ada di sini. So, ya itu sudah tutorial cara mengubah tampilan WhatsApp Android menjadi WhatsApp iPhone terbaru. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi dan update pembaruan terbaru WhatsApp iOS. So, pastikan untuk aktifkan lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan. Dan ya, saya Zee, pamit tunjuk diri. See you on the next video. See you on the next video.